Harga cabai rawit naik tajam, hingga mencapai Rp200.000 per kilogram di tingkat pedagang di kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Selain harganya naik tajam pada hari ini, selasa, 12 per 7, cabai rawit juga sulit ditemukan di pasar, kata pedagang grosir, Irman di pasar Lambeo, Keutapang, Aceh Besar, Selasat, 13-7-2022 kurung tutup. Ia juga menuturkan, sudah sejak satu minggu lalu harga cabai bertahan di harga tinggi sekitar Rp150.000 per kilogram. Kalau cabai rawit baru hari ini mengalami kenaikan tajam, sementara sebelum Idul Adha harganya Rp90-100.000 per kilogram, imbuhnya, pedagang sayur lainnya, Fitri menilai naiknya harga cabai rawit tersebut karena para petani di daerah sentra produksi masih dalam kondisi merayakan hari raya kurban, sehingga membuat pasokan cabai berkurang. Daerah sentra produksi itu seperti di Kabupaten Pidi, Bireen dan Bener Meriah masih merayakan lebaran Idul Adha, kata Fitri. Selain itu, lanjut dia, harga bawang merah di tingkat pedagang pengecer juga masih bertahan tinggi yakni berkisar Rp60.000-Rp70.000 per kilogram. Tidak hanya cabai rawit dan cabai merah, Irman menambahkan, harga cabai hijau di Banda Aceh juga masih bertahan tinggi yakni Rp60.000-Rp70.000 per kilogram, tingginya harga cabai itu berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat. Iya kalau biasanya warga membeli setengah kilogram, namun kini hanya satu on sebagai dampak kenaikan harga itu, kata Irman, sekian harga cabai untuk tanggal 14 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.